Yossa, kembali lagi di Kakoi Nime Ya, ada 3 spekulasi mimin yang sepertinya terbukti di chapter 990 ini Dan itu berkaitan dengan sosok pembebas law Dan orang yang akan dilenyapkan Queen Serta orang itu akan bergabung menjadi aliansi Tapi sebelum itu, bantu channel ini Dengan subscribe kan oke dan mulai intronya Chapter 990 berjudul Prajurit Penyendiri Dengan cover story yang masih melanjutkan story BC Family Dimana kali ini setelah melihat Leontine yang ditunjukkan oleh Pound di cover kemarin Baik Lola dan Siphon menangis disini Dan melontarkan sebuah tali yang ditunjukkan untuk Pound Agar Pound bisa naik ke atas Yang intinya, mungkin ini menjadi story mereka yang terakhir Karena sepertinya sudah happy ending Dimana Siphon dan Lola sepertinya ingat tentang ayah kandungnya Dan mimin harap semoga di next atau next lagi Ada cover Kalah Sprit Di panel pertama, di luar Onigashima Sasaki sudah terbebaskan disana Yang menariknya, terbebasnya Sasaki ini dari jeratan licik Denjuro itu berkat tebasan Ikoku milik Big Mom Yang ternyata, serangan Big Mom itu menembus sampai di pohon dimana Sasaki diikat oleh Denjuro saat itu Dan atas kejadian itu, Sasaki merasa ini adalah sebuah kejadian yang sangat konyol Yaitu tertipu dengan teman baiknya sendiri, yaitu Yoshiro Tapi disini juga Sasaki merasa bersyukur karena Ikoku milik Big Mom yang menyelamatkan dari ikatan Denjuro Dan masih di panel yang sama, Sasaki kembali menyinggung Kyoshiro atau Denjuro Yang disini Sasaki mengenalnya sebagai Kyoshiro Dimana Sasaki menegaskan kalau Kyoshiro menyusup ke Onigashima dengan status sebagai bawahan Kozuki Oden yang menyamar Dan merasa tak peduli dengan sejarah Wano yang pernah dijelaskan oleh Denjuro saat itu Tapi yang digarisbawahi oleh Sasaki disini Menghianati adalah sebuah tindakan yang mendapatkan dosa sangat besar Iya, bau-bau balas dendam tercium disini Kemudian Sasaki yang sambil meminum minumannya Menanyakan kepada keroconya tentang kebisingan Atau keributan yang terjadi di atas Onigashima Dan keributan itu karena Kaido yang ada di scene berikutnya Iya, di scene berikutnya kita diperlihatkan kejadian di atas Onigashima kembali Di sini Kaido yang masih dalam wujud naganya Hanya menonton saja di sini Iya, Kaido hanya menonton pertarungan yang ada di depan matanya Yang dimana di atas Onigashima ini Menyajikan pertarungan dunia binatang Antara para Sukuming melawan pasukan Jack Para Sukuming yang sudah memasuki mode sulung mereka Dengan mudanya membabi buta kroco-kroco yang sudah memasuki mode zone smile mirip mereka Dan para Sukuming termasuk trimask getir Meloncat, menerkam, serta menyambarkan petir secara membabi buta Kepada kroco-kroco Kaido Namun Jack yang sudah memasuki full zone-nya Menyapu bersih area atraksi para Sukuming Menggunakan belah lainnya Yang membuat beberapa Sukuming terhempaskan di sana Out Di sisi lainnya dimana para Akazaya yang juga menonton di sini Merasa muak terutama Kinemon Dengan sorot mata yang sangat mengerikan Merasa semakin tak tahan Melihat satu persatu pasukannya terlumpukan Apalagi tepat di sebelah kakinya Salah satu Sukuming terhempaskan akibat serangan Jack tadi Dengan melihatnya saja Amara yang sudah terbentung Di saat itu terlepaskan Dan Kinemon mencoba menarik pedangnya Dengan sorot mata yang sangat menakutkan Namun langkah Kinemon di sini Dihadang oleh dua pemimpin Atau pria hebat dari Sukuming Yaitu Inu dan Nekomamushi Yang sudah memasuki mode sulongnya Dimana di sini mode sulongnya Masih disembunyikan oleh Oda Sensei bentuknya Alias wujudnya masih berupa siluet hitam saja Tapi dengan wujud besar mode sulong milik Inu dan Nekomamushi ini Sepertinya benar-benar mengintimidasi Jack Dan langsung selas dua cahaya lewat Begitu saja mengantam Jack Dan menimbulkan sebuah benturan di sana Kemudian scene dipindahkan kembali Dan kali ini berada di dalam Onigashima Tepatnya dimana Queen dan King yang kembali di base mereka Yaitu di panggung utama Di sini Queen menyadari keberadaan kakek Hyogoro Dan juga mengetahui apa yang terjadi sebenarnya Yaitu mengenai para penyusup yang merupakan tahanan di penjara Udon Di sini Queen benar-benar merasa aneh Dan ada yang tidak beres terjadi di tambang penjara Udon Hal ini makin jadi Karena laporan dari Baba Nuki Yaitu penjaga penjara Udon Melaporkan semuanya aman terkedali Tapi di sini King mengerespon dan memberikan sebuah saran kepada Queen Kalau Queen ini tak usah lah merasa bersalah atau apalah Karena pada dasarnya bagi King Queen ini emang gak ada gunanya Di panel berikutnya King berusaha menghubungi para Tobiropo Puru-puru-puru Iya suara puru-puru dan animusi Itu terdengar dimana Dish Drake berada Ya di sini Drake tengah berada dalam satu ruangan bersama Hawkin Yang tengah memainkan ramalannya Namun Drake di sini memberikan saran kepada Hawkin Untuk berhianat Karena Drake sangat paham kalau Hawkin Bergabung dengan Bajak Laut Kaido Itu bukanlah keinginan pribadinya Ditambah lagi Situasi di Onigashima yang sangat kacau ini Adalah kejadian yang paling tepat untuk berhianat Kata Dish Drake Tapi Hawkin yang masih sibuk dengan kartunya Sepertinya menolak mentah-mentah Ajakan Dish Drake untuk berhianat Dan jangan anggap remeh Hawkin katanya Di sini Hawkin sempat terdiam Dan kemudian mengatakan 1% Di panel berikutnya Drake yang mengabaikan suara dan dan musi Di sini malah lebih tertarik dengan menanyakan Apa yang sedang diramalkan Hawkin Kemudian Hawkin mengatakan Hasil gaca ramalannya itu Bahwa ada seorang laki-laki Dimana sampai esok hari Presentasi dia hidup atau bertahan hidup Hanya 1% saja Drake yang sepertinya percaya Dan gak mau tahu siapa orang itu Langsung menaruh rasa bela sungkawan pada orang itu Ya, kasian betul Karena di sini Gacha Dish Drake mengangkat panggilan dari King Serentak dengan Tobiropo lainnya Di panel berikutnya King menjelaskan situasi yang tengah Dihadapi Beach Pirate kepada Tobiropo Bahwa situasi di sini Atau dalam pesta telah berubah sangat drastis Atau dengan cepatnya Karena ada 5000 orang Telah menyusup di acara spesial kita Yang dihadiri 30.000 pasukan Kaido Kemudian King menjelaskan Bahwa kejadian ini Adalah kesalahan besar Dalam sejarah Onigashima Dan mengatakan Kalau sayang bara untuk ke saat ini Ditahan dulu Ya, walaupun ada yang berhasil menangkap Yamato Namun Hadiah untuk menantang All Star Telah dihapuskan Dimana di panel berikutnya Ulti langsung nyolot Dan tidak terima Kalau hadiah melawan All Star Hilang Walaupun para Tobiropo Berhasil menangkap Yamato Kemudian Petsuan yang ada di sini Memberikan sebuah pengertian kepada Ulti Dan menyuruhnya untuk melihat sekitarnya Dan terjadi lagi Ulti langsung berubah 180 derajat Ketika mengetahui keberadaan Petsuan adiknya Dan kembali menceritakan kelukesannya Tentang Yamato Yang kabur memanjat tembok kepada Petsuan Dan menyuruh Petsuan untuk menggendongnya Sampai ke tempat Yamato berada Petsuan yang kesal Menolak begitu saja Dan terjadi lagi Perselisian antara adik dan kakak ini Yang entah sadar entah enggak Tapi suara mereka terdengar oleh Tobiropo lainnya Dan King melalui denden musik Disini King yang muak Langsung menyuruh bocah sialan ini Untuk diam Dan menariknya Petsuan dan Ulti Kompa nyolotnya disini Di sisi lainnya King menjelaskan kalau Kaido Tengah berada di atap Onigashima Sedangkan musuh ada di dalam Onigashima Jadi King memberikan sebuah perintah Kepada seluruh Tobiropo Untuk menghalangi siapapun Yang mencoba naik dan melawan Kaido Dengan cara apapun itu Di scene berikutnya Disdre kedatangan tamu Yaitu Wuswu Disini dengan tampang menyakinkan Wuswu mengajak Drake Untuk membantu melenyapkan seseorang Karena Wuswu mengaku Musuhnya adalah seorang yang tangguh Dan juga Wuswu baperan Sama orang ini Dan bapernya itu Sampai ingin membunuh musuhnya itu Dan ayo kita pergi ke tempat Queen Kata Wuswu Disini Drake sempat menolaknya Dan jangan melibatkannya Dengan perselisihan Wuswu Yang diduga Drake Wuswu berniat mengurangi jumlah pasukan Tapi Wuswu menjelaskan Dia adalah pengganggu Sedangkan Hawkin masih sibuk dengan kartunya Sepertinya ada titik terang atau mungkin titik kebalikannya Dengan ramalan Hawkin tadi Scene kembali dipindahkan Dan kali ini berada di panggung utama pertempuran Disini ada dua number yang tersisa Setelah sebelumnya terkena radical beam oleh Frankie Di sisi lainnya Pasukan aliansi membantu Mugiwara Ichimi Dengan ingin membuka jalan untuk Mugiwara Ichimi bisa menuju kastil Namun mereka dihalangi oleh ninja-ninja Oniwa Bansu Yang anehnya pimpinan mereka yaitu Fokuro Kuju Tanpa basa basi Pergi meninggalkan area pertarungan Dan itu membuat Hotoi kebingungan Di panel berikutnya Para aliansi dengan tekat kuatnya Memberikan saran kepada Mugiwara Ichimi Untuk menyimpan tenaga mereka Dan masalah musuh di depan mereka Biar para pasukan aliansi yang membuka jalannya Goki Goki Kiss Salah satu number yang memegang sebuah pentungan Sudah mengambil ancang-ancang untuk menyemes pasukan aliansi Namun serentak saat mengayunkan pentungannya itu Selas Joro Joro dengan izinya Menebas dan memotong pentungan milik number menjadi dua potong Menggunakan Sandai Kitetsu Atau hanya dengan Ito Ryo-nya saja Sayangnya satu potong lainnya yang berukuran jumbo Itu jatuh mengarah ke pasukan aliansi Dan membuat panik seluruh aliansi di sana Tapi sebelum tepat mengenai pasukan aliansi Ya dengan mudahnya pula Jinbei dengan satu tangan Menghentikan energi potensial Dari pentungan number yang jatuh tadi Di panel berikutnya Luffy sambil berlari menuju number Mengatakan kalau mereka Atau Mugiwara Ichimi ini Sudah berpengalaman melawan Orch di Trier Black dulu Yang harus menggunakan seluruh kekuatan mereka Tapi sekarang sudah berbeda Luffy langsung berubah menjadi Gearford Dan Gearford-nya Luffy ini Mengingatkan Mio pada kakek Iyogoro Ya siapakah dia? Apakah dia orang? Tapi kalau itu orang Apakah dia pemakan Gomu-Gomu Nomi sebelum Luffy? Ya mungkin saja Kemudian scene kembali dipindahkan Dan sekarang Oi Disdrek telah dalam keadaan penuh luka Dan tertunduk di hadapan Queen Yang ternyata disini Queen dan Usu telah bekerja sama Memancing Disdrek untuk diinterogasi Sekaligus dilenyapkan oleh Queen Ya kenapa Queen ingin melenyapkan Disdrek? Karena ada penjaga yang memberikan info Kalau Disdrek adalah orang yang menelamatkan Trafagar Low Dan sepertinya Sesuai dengan spekulasi 11 bulan yang lalu Dan menjadi komplit deh teori yang terbukti di video yang ini Dan di panel berikutnya Hawking disini Sepertinya mengiakan Kalau Disdrek adalah orang yang paling mungkin Dan menanyakan tujuan sebenarnya Disdrek disini Dan Disdrek sekarang paham betul Orang yang dimaksud oleh Usu tadi Kemudian mereka menginterogasi Drake Siapakah dia bergerak sendiri atau berorganisasi Tapi Disdrek sampai mati pun tidak mau menceritakan itu Yang sepertinya anggota Sword Sudah dididik dengan baik masalah kesetiaannya Dan dengan begitu Queen mengambil keputusan Kalau Disdrek ini memang minta disiksa dulu Di panel berikutnya Sepertinya perjuangan Disdrek memata-matai Kaido Sudah selesai Dan tidak bisa memberikan suatu alasan lagi Atas tuduhan yang diberikannya Yaitu Imam membebaskan Low Dan akhirnya Boom! Disdrek berhasil kabur Dan langsung melompat dari panggung utama Atau panggung eksekusi Yang sekaligus memikirkan dirinya Sudah tidak bisa kemana-mana lagi Tapi dirinya masih punya harapan Di panel berikutnya Juki Nomor lainnya menghalangi jalan Disdrek disini Dan Disdrek langsung mengambil langkah Untuk menyerangnya Dengan Dias Kalibur Yang berbarengan dengan Gomu Gomu No Kong Gun Dimana dua serangan ini Menghasilkan dua kombo Yang langsung menghajar dua nomor sekaligus Dan di akhir panel Harapan yang masih ada itu Dimana disini Disdrek mengingat Kobe yang ngefans berat sama Luffy Dan disini Disdrek dengan tegasnya menyatakan Kalau dirinya atas suatu alasan Sekarang dirinya akan melawan Kaido Dan memohon kepada Luffy Agar mengizinkannya bertarung bersamanya Hah? Disini pun Luffy yang mendengarnya Kaget bukan main Ya itulah review manga chapter 990 Dan sepertinya Disdrek akan menjadi aliansi Sesuai peradugaan Mimin Yang menyocokkan jalan cerita Mugiwara Ichimi Yang menjalin aliansi dengan Lau Yang selama ini Saat Luffy beraliansi dengan Lau Akan ada satu angkatan laut Yang serasa teman Di tiap arsnya Mulai di Pangazard Yaitu Smoker Kemudian di Diris Rosa Yaitu Fujitora Ya dimana Kedua orang itu Pertamanya Berurusan dengan Lau Dan kali ini Sesuai dengan cocologi Disdrek adalah pihak angkatan laut Yang berurusan dengan Lau Dan menjadi aliansi di Wano ini Hal itu sangat mungkin terjadi Melihat Karibo yang diterima Luffy Dimana Karibo punya histori buruk di mata Luffy Jadi Jika Disdrek yang tidak punya muka jahat bagi Luffy Mungkin akan diizinkan Luffy seperti Yamato Dan ramalan Hawkin yang 1% tadi Mungkin ditunjukkan untuk 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 Ya entahlah Dan sampai ketemu di minggu depan Minggu depannya lagi Karena untuk chapter mendatang Minggu depan Libur Dan sampai ketemu di video main-main selanjutnya Yossa Jangan lupa Lupa Jangan lupa